Intro Dalam tradisi Islam terdapat banyak tempat yang memiliki magna dan keistimewaan tersendiri Beberapa diantaranya bahkan dijaga ketat oleh para malaikat Sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Tempat-tempat ini tidak hanya menyimpan misteri yang belum terpecahkan Tetapi juga memiliki kaitan erat dengan sejarah, keimanan dan kebesaran Allah SWT Berikut ini adalah 5 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis yang dijaga ketat oleh para malaikat Pertama, Gunung Jabalkaf Gunung terbesar dan induk segala gunung Gunung Jabalkaf adalah salah satu gunung yang paling misterius dan legendaris dalam tradisi Islam Keberadaannya selalu dikaitkan dengan alam malaikat dan keagungan Allah SWT Gunung ini diakini sebagai gunung terbesar yang menjadi induk dari semua gunung di dunia Memiliki sifat goib dan tersembunyi dari pandangan manusia Kisah-kisah tentang Gunung Jabalkaf penuh dengan misteri Menjadikannya subjek yang menarik bagi para peneliti dan penulis sejarah Legenda Gunung Jabalkaf sudah ada sejak zaman kuno Dengan banyak cerita yang mengaitkannya dengan kekuatan goib dan kehadiran malaikat Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Gunung Jabalkaf memiliki hubungan erat dengan Nabi Kidir AS Seorang Nabi yang dikenal memiliki kehidupan abadi Ada yang percaya bahwa Gunung Jabalkaf adalah tempat di mana Nabi Kidir sering bermeditasi dan berkomunikasi dengan Allah SWT Gunung Jabalkaf dianggap sebagai simbol keagungan dan kekuasaan Allah SWT Keberadaannya yang tersembunyi dan tidak dapat diakses oleh manusia Membuatnya menjadi subjek spekulasi dan penelitian Dalam beberapa cerita Gunung ini digambarkan memiliki kekuatan yang setara dengan alam malaikat Menciptakan aura yang sangat dahsyat di sekitarnya Banyak yang percaya bahwa hanya orang tertentu yang memiliki kekuatan spiritual tinggi yang dapat mendekati Atau bahkan melihat Gunung Jabalkaf Salah satu ciri utama Gunung Jabalkaf adalah sifatnya yang goib Gunung ini tidak dapat ditemukan di alam nyata dan lokasinya tidak diketahui oleh manusia Beberapa pendapat menghubungkan Gunung Jabalkaf dengan tempat-tempat suci Seperti Pulau Al-Kabir yang diakini sebagai tempat tinggal Nabi Kidir AS Sifat goib Gunung Jabalkaf menciptakan aura yang sangat kuat dan misterius Membuatnya menjadi pusat perhatian dalam berbagai penelitian dan penulisan sejarah Gunung Jabalkaf juga dianggap memiliki kekuatan yang besar dalam menjaga kestabilan bumi Dalam beberapa cerita, gunung ini digambarkan sebagai penopang bumi Mencegahnya dari goncangan dan kerusakan Keberadaan Gunung Jabalkaf dipercaya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam Dan menghindari bencana alam yang bisa menghancurkan kehidupan di bumi Gunung Jabalkaf telah lama menjadi subjek perdebatan dan penelitian di kalangan para ahli geologi dan sejarah Keberadaan yang misterius dan karakteristiknya yang unik telah memicu minat global Dengan banyak penelitian yang dilakukan untuk mengungkap rahasia gunung ini Penelitian modern mencoba menggabungkan ilmu geologi dengan pengetahuan tradisional Untuk mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul dan sifat Gunung Jabalkaf Beberapa peneliti berpendapat bahwa Gunung Jabalkaf mungkin terkait dengan fenomena alam Yang belum sepenuhnya dipahami Ada yang percaya bahwa gunung ini mungkin berada di bawah lautan Atau tersembunyi di dalam gua-gua besar di pegunungan yang sulit dijangkau Penelitian-penelitian ini berusaha mengungkap misteri di balik Gunung Jabalkaf Dan memahami peranannya dalam sejarah alam dan perkembangan geologi bumi Dalam literasi Islam Gunung Jabalkaf sering disebutkan dalam berbagi kitab dan cerita-cerita sufi Banyak ulama dan penulis sejarah yang mencatat kisah-kisah tentang gunung ini Menggambarkannya sebagai tempat suci yang penuh dengan keajaiban dan rahasia Dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW disebut pernah naik ke Gunung Jabalkaf Dan bertanya tentang kekuasaan Allah SWT Disana beliau mengetahui bahwa di bawah Gunung Jabalkaf Terdapat 500 bukit yang dibuat dari air yang dibekukan Bukan dari es atau salju yang berfungsi menjaga kestabilan bumi Cerita-cerita ini menggambarkan Gunung Jabalkaf sebagai simbol kebesaran Allah SWT Yang menciptakan segala sesuatu dengan pasangan Seperti langit dan bumi, siang dan malam Gunung ini juga dikaitkan dengan surga yang luas Menggambarkan keindahan dan keajaiban ciptaan Allah SWT Keberadaan Gunung Jabalkaf dalam literasi Islam Menambah kedalaman spiritual dan keimanan umat muslim Mengingatkan mereka akan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT Kedua, Gunung Kav dan Gunung Nun Tempat tinggal Waliyullah Dalam tradisi Islam, Gunung Kav dan Gunung Nun adalah dua gunung yang dianggap sebagai tempat suci dan misterius Keduanya, diakini sebagai tempat tinggal para Waliyullah Orang-orang soli yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah SWT Keberadaan kedua gunung ini seringkali dikaitkan dengan dunia goib Dan penuh dengan kisah-kisah spiritual yang mendalam Meski demikian, keberadaan fisik mereka tetap menjadi misteri hingga hari ini Gunung Kav adalah salah satu gunung yang paling banyak dibicarakan dalam literasi Islam Sifatnya yang goib membuat gunung ini tidak dapat ditemukan di alam nyata Dalam berbagai riwayat, Gunung Kav digambarkan sebagai tempat yang tersembunyi dari dunia manusia dan berada di alam goib Banyak yang percaya bahwa Gunung Kav berada di suatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa Sehingga menciptakan aura mistis dan penuh rahasia di sekitarnya Gunung Kav sering dikaitkan dengan alam malaikat di mana kehidupan di gunung ini bersifat goib dan penuh misteri Konon, sisi goib Gunung Kav setara dengan sisi goib alam malaikat Menciptakan aura yang sangat dahsyat di sekitar gunung tersebut Dalam beberapa cerita, gunung ini digambarkan sebagai tempat di mana malaikat berkumpul untuk beribadah kepada Allah SWT Aura spiritual yang kuat di Gunung Kav menjadikannya sebagai pusat spiritual yang sangat penting dalam tradisi Islam Banyak kisah spiritual yang mengelilingi Gunung Kav Dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW disebut pernah melihat Gunung Kav dalam perjalanan spiritualnya Beberapa ulama juga mengingatkan Gunung Kav dengan berbagai fenomena alam yang luar biasa Seperti mata air yang dapat menyembuhkan penyakit dan batu-batu yang bercahaya Keberadaan Gunung Kav dalam literasi Islam menambah kedalaman spiritual Dan memberikan inspirasi bagi umat manusia untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT Gunung Nun, meskipun kurang terkenal dibandingkan dengan Gunung Kav Juga memiliki tempat yang penting dalam tradisi Islam Gunung ini diakini sebagai tempat tinggal para waliullah yang semuanya adalah wanita Keberadaan Gunung Nun juga bersifat goib dan tidak dapat ditemukan di alam nyata Beberapa pendapat menyebutkan bahwa Gunung Nun terletak di daerah paling timur di dunia Bahkan ada yang mengatakan berada di daerah pulau Kalimantan Salah satu ciri khas Gunung Nun adalah penduduknya yang terdiri dari sekitar 30 orang wanita goib Mereka dianggap sebagai makhluk yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah SWT Dan memiliki kehidupan yang penuh dengan spiritualitas Kehidupan di Gunung Nun bersifat asketis dan jauh dari kehidupan duniawi Para wanita di Gunung Nun menghabiskan waktu mereka dengan beribadah Dan mendekatkan diri kepada Allah SWT Menjadikan gunung ini sebagai tempat yang sangat suci dan penuh rahasia Meskipun kedua gunung ini memiliki banyak kesamaan dalam hal sifat goib dan keberadaan spiritual Terdapat perbedaan yang mencolok antara Gunung Kof dan Gunung Nun Jika Gunung Kof dianggap sebagai tempat yang dihuni oleh kaum pria Gunung Nun justru dihuni oleh kaum wanita Perbedaan ini mencerminkan keragaman dalam tradisi spiritual Islam Dan menunjukkan bahwa kedekatan dengan Allah SWT Dapat dicapai oleh siapa saja Baik pria maupun wanita Gunung Kof dan Gunung Nun tidak hanya dianggap sebagai tempat tinggal para wali Allah Tetapi juga sebagai simbol kebesaran dan kekuasaan Allah SWT Keberadaan kedua gunung ini dalam tradisi Islam Memberikan inspirasi spiritual bagi umat muslim Untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan menjaga kehidupan yang penuh dengan kebajikan Cerita-cerita tentang Gunung Kof dan Gunung Nun Mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, keikhlasan dan ketakwaan Meskipun keberadaan fisik Gunung Kof dan Gunung Nun masih menjadi misteri Banyak peneliti dan penulis sejarah yang mencoba mengungkap rahasia di balik kedua gunung ini Penelitian modern mencoba menggali lebih dalam tentang asal-usul dan sifat goib kedua gunung ini Dengan harapan dapat memberikan pemahamannya lebih baik Tentang fenomena alam dan spiritualitas dalam tradisi Islam Penulisan sejarah tentang Gunung Kof dan Gunung Nun Juga memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literasi Islam Dan memperdalam pengetahuan tentang kebesaran Allah SWT Ketiga, Sumur Barhut Lembah Misterius di Hadram Maut Di antara sekian banyak tempat misterius yang disebutkan dalam tradisi Islam Sumur Barhut di Hadram Maut, Yaman Menempati posisi yang sangat istimewa Sumur ini tidak hanya menarik perhatian karena kedalamannya yang luar biasa Tetapi juga karena cerita-cerita goib dan mistis yang menyelimutinya Sumur Barhut disebut-sebut sebagai tempat yang paling buruk akhirnya Dan menjadi tempat berkumpulnya arwah orang-orang kafir Mari kita telusuri lebih dalam tentang Sumur Barhut Dari sejarahnya hingga legenda yang mengitarinya Sumur Barhut terletak di Provinsi Hadram Maut Tempatnya di sebuah lembah yang berdekatan dengan Lembah Hut Untuk mencapai Sumur ini Libutukan perjalanan sekitar 2 jam dari kota Tarim Provinsi Hadram Maut Menuju arah Provinsi Maharah di Yaman Selatan Sumur ini memiliki luas sekitar 100 meter persegi Dengan kedalaman yang sangat gelap dan menakutkan Kedalaman Sumur ini mencapai sekitar 250 meter Menjadikannya salah satu Sumur terdalam yang pernah ditemukan Nama Barhut sendiri memiliki konotasi yang sangat negatif dalam tradisi Islam Dalam berbagai hadis dan riwayat Sumur Barhut disebut sebagai tempat berkumpulnya arwah orang-orang kafir setelah kematian Air Sumur ini dianggap sebagai air yang paling buruk di muka bumi Sangat kontras dengan sumur-sumur lainnya Yang biasanya dianggap sebagai sumber kehidupan Asal-usul nama Barhut tidak sepenuhnya jelas Tetapi banyak yang mengaitkannya dengan kondisi sumur yang gelap dan menakutkan Banyak cerita rakyat dan hadis yang mengelilingi sumur Barhut Salah satu hadis yang direwetkan oleh Atta Brani Menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Bahwa air sumur Barhut adalah seburuk-buruknya air di muka bumi Kisah lain menyebutkan bahwa pada zaman dahulu Penduduk setempat pernah mengalami kekeringan yang parah Dan mengutus seorang pria untuk menuruni sumur ini Guna mendapatkan air Namun pria tersebut mengalami kejadian aneh dan misterius Yang membuatnya tidak pernah kembali Salah satu kepercayaan yang paling kuat tentang sumur Barhut Adalah bahwa sumur ini merupakan tempat berkumpulnya arwah orang-orang kafir setelah kematian Arwah-arwah ini dikatakan menderita siksaan di dalam sumur ini Sebagai hukuman atas perbuatan mereka di dunia Kepercayaan ini menambah kesan menakutkan dan mistis terhadap sumur Barhut Menjadikannya tempat yang dihindari oleh banyak orang Dalam tradisi Islam Sumber Barhut seringkali dijadikan simbol dari hukuman dan keadilan ilahi Air sumur yang dianggap sebagai seburuk-buruknya air Mencerminkan betapa pentingnya menjalani kehidupan yang benar Dan sesuai dengan ajaran agama Sumber Barhut mengingatkan umat muslim untuk selalu berbuat baik Dan menjauhi perbuatan yang dapat mengundang murka Allah SWT Keempat, Mata Air Abadi Ainul Hayat Telaga Keabadian Nabi Kedir AS Di antara berbagai kisah yang tersebar dalam tradisi Islam Cerita tentang Mata Air Abadi Ainul Hayat Yang berkaitan dengan Nabi Kedir AS Merupakan salah satu yang paling mempesona Isa ini bukan hanya menawarkan pandangan yang mendalam tentang makna keabadian Tetapi juga menyoroti kebesaran Allah SWT dalam menciptakan mukjizat Mari kita telusuri lebih dalam mengenai sejarah, legenda, dan makna spiritual dari telaga yang konon memiliki air kehidupan ini Menurut legenda, telaga Ainul Hayat tercipta pada saat penciptaan bumi Allah SWT menurunkan beberapa tetes air dari surga ke dunia Yang kemudian membentuk telaga ini Air dari telaga ini dikatakan memiliki kemampuan menyembuhkan berbagai macam penyakit dan bahkan memberikan keabadian kepada siapa saja yang meminumnya Keajaiban air ini menjadikan telaga Ainul Hayat sebagai salah satu tempat paling misterius dan dicari sepanjang sejarah Meski lokasi pasti telaga Ainul Hayat tidak diketahui Banyak yang percaya bahwa telaga ini terletak di tempat tergelap bumi sekaligus tempat terbitnya matahari Salah satu cerita yang paling terkenal adalah pencarian telaga ini oleh Raja Zulkarnain dan Nabi Kiddar AS Yang dipercaya melakukan perjalanan panjang dan penuh tantangan untuk menemukannya Lokasi yang sulit dijangkau dan penuh misteri ini menambah daya tarik dan mistisisme telaga Ainul Hayat Cerita tentang telaga Ainul Hayat seringkali dikaitkan dengan perjalanan epik Raja Zulkarnain dan Nabi Kiddar AS Dalam upaya untuk menemukan telaga ini, Raja Zulkarnain membawa pasukan terbaiknya bukan untuk kepuasan duniawi Tetapi agar ia bisa beribadah kepada Allah SWT sampai hari kiamat tiba Menurut cerita, Malaikat Rafael mengungkapkan bahwa letak telaga ini berada di tempat tergelap bumi Yang juga merupakan tempat terbitnya matahari Selama perjalanan panjang, Nabi Kiddar AS dan Raja Zulkarnain terpaksa berpisah Nabi Kiddar AS mendapatkan bisikan ilahi yang mengarahkannya ke mata akhir tersebut Sedangkan Raja Zulkarnain tidak mendapatkan petunjuk serupa Nabi Kiddar AS akhirnya mengikuti bisikan tersebut dan menemukan telaga Ainul Hayat Sementara Raja Zulkarnain harus melanjutkan pencariannya tanpa petunjuk lebih lanjut Peristiwa ini menunjukkan bahwa keberuntungan dan petunjuk ilahi memainkan peran penting dalam menemukan keajaiban telaga tersebut Air dari telaga Ainul Hayat dipercaya memiliki kekuatan luar biasa Selain dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, air ini dikatakan dapat memberikan keabadian Beberapa ahli tafsir bahkan menyebutkan bahwa siapa saja yang berhasil meminum air ini akan hidup selamanya hingga hari kiamat Keajaiban ini membuat telaga Ainul Hayat menjadi salah satu tempat paling dicari dalam sejarah umat manusia Nabi Kiddar AS sering dikaitkan dengan keabadian karena dipercaya telah meminum air dari telaga Ainul Hayat Dalam berbagai cerita, Nabi Kiddar AS digambarkan sebagai sosok yang hidup abadi Terus berkelana dan menolong orang-orang yang membutuhkan dengan ilmu dan hikmah yang diberikan oleh Allah SWT Keabadian Nabi Kiddar AS bukan hanya menunjukkan kebesaran Allah Tetapi juga mengajarkan pentingnya ilmu dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan Telaga Ainul Hayat sering dijadikan simbol keabadian dalam tradisi Islam Keberadaannya mengingatkan umat muslim bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara Dan bahwa keabadian sejati hanya dapat dicapai melalui rahmat Allah SWT Air kehidupan dari telaga ini menggambarkan betapa pentingnya iman dan ketaatan dalam mencapai kehidupan yang abadi di akhirat Kelima, Pulau Sokotra Tempat Persembunyian Dajjal Pulau Sokotra sebuah pulau terpencil di samudera Hindia Terkenal bukan hanya karena keindahan alamnya yang menakjubkan Dan flora serta fauna yang unik Tetapi juga karena kelegenda yang melingkupinya sebagai tempat persembunyian Dajjal Terletak sekitar 250 km dari Somalia dan 340 km dari Yaman Pulau ini memiliki luas sekitar 3.600 km persegi Menjadikannya sebagai pulau terbesar di kepulauan sekitarnya Namun dibalik keindahan dan kekayaan hayatinya Pulau Sokotra menyimpan berbagai misteri Yang telah menarik perhatian banyak peneliti dan pelancong Pulau Sokotra dikenal sebagai rumah bagi berbagai spesies tanaman Dan hewan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia Salah satu yang paling terkenal adalah Pohon Darah Naga Drashina Sineberry Yang getahnya merah seperti darah Dan telah digunakan oleh penduduk lokal selama berabad-abad Untuk berbagai keperluan medis dan pewarna Bentuk pohon yang unik menyerupai payung besar Memberikan kesan misterius yang menambah daya tarik pulau ini Selain pohon Darah Naga Terdapat juga spesies tanaman dan hewan lainnya yang endemik Seperti mawar gurun Sokotra Dan berbagai jenis burung serta reptil Yang hanya bisa ditemukan di pulau ini Keanaragaman Hayati yang luar biasa ini Membuat pulau Sokotra diakui sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO Yang menjadikannya kawasan yang dilindungi Pulau Sokotra memiliki garis pantai yang cantik dengan pasir putih dan air laut yang jernih Namun wilayah pegunungannya yang berbatu dan terjal Menciptakan pemandangan yang kontras dan menakjubkan Iklim di pulau ini cukup ekstrim Dengan curah hujan yang tinggi pada musim hujan Dan suhu yang stabil sepanjang tahun Dari cukup dingin hingga panas Kondisi geografis dan iklim ini Turut berkontribusi pada keunikan ekosistem Yang ada di pulau tersebut Menurut beberapa tafsir dan hadis Dajjal, sosok yang dikenal sebagai pembohong besar Dan akan muncul menjelang hiamat Diakini bersembunyi di suatu tempat di muka bumi ini Hingga waktu kemunculannya tiba Pulau Sokotra dengan kabut tebal yang sering muncul di sekitar pegunungan pesisirnya Diakini oleh beberapa kalangan sebagai tempat persembunyian Dajjal Kabut yang sering muncul Terutama saat musim hujan ini Menciptakan suasana misterius Yang menambah daya tarik pulau ini Sebagai lokasi yang diduga menjadi tempat Dajjal bersembunyi Banyak yang percaya Bahwa Dajjal akan muncul dari persembunyiannya di pulau ini Saat hari kiamat semakin dekat Meskipun pulau Sokotra sudah dikenal sejak lama oleh penduduk lokal dan beberapa penjelajah Namun mitos tentang Dajjal yang bersembunyi di sana Menambah dimensi mistis yang membuat pulau ini semakin menarik untuk dijelajahi Beberapa peneliti dan petualang yang tertarik dengan legenda Dajjal Melakukan perjalanan ke pulau Sokotra Untuk mencari bukti dan menjelajahi tempat-tempat yang dianggap paling misterius di pulau ini Tempat-tempat misterius yang dijaga ketat oleh para malaikat ini Menunjukkan kebesaran Allah SWT Dan keajaiban ciptaannya Keberadaan dan makna dari tempat-tempat ini Terus menjadi bahan penelitian dan peranungan bagi umat muslim Semoga penjelajahan kita terhadap misteri-misteri ini Dapat menambah keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT Itulah sahabat sedikit kisah kali ini Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya Sekian Wassalamualaikum Wr Wb